Ini saya udah punya feeling, kayaknya gak lama lagi, soalnya semua kesukaan dia dari di Senin, di Monas, itu buku raya, terus temen saya yang bawa itu sampai ke makanan di Tangerang juga didatengin semua, bahkan saya temen saya juga ngantar, cuma ngantar ke wakar juga kesukaan dia. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral sepertar selebritas tanah air yang terus dia bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya Dorje Gamalama telah berpulang setelah melawan penyakit Covid-19 dan ini merupakan suasana di tempat rumah duka yang juga merupakan berada di sebelah masjid yang dibangun oleh Dorje Gamalama, masjid wakaf dan Dorje Gamalama terkenal seorang yang dermawan sehingga mewakafkan masjid ini. Namun nampaknya Dorje tidak dimakamkan disini seperti yang diwasiatkan oleh Dorje karena pemakamannya harus sesuai protokol Covid-19. Dan yang menarik adalah pengakuan dari sopir taksi, yakni Bapak Fuji, Bapak Fuzi atau Fauzi mungkin ini ya. Dia mengaku bahwa dia sudah punya firasat bahwa Dorje tidak lama lagi akan meninggalkan dia, meninggalkan dunia. Nah apasajakah firasat itu dan bagaimanakah ceritanya? Ini merupakan tempat Dorje berpulang yang terakhir yakni di RSPP Simpruk, Jakarta Selatan pada Rabu pagi tadi. Yuk kita simak saja penuturan sopir saksi. Yang begitulah Fuji, Bapak Fuji ini mengisahkan betapa baiknya, betapa dermawannya. Ibu Dorje, bahkan dia mengisahkan setiap dia diajak berjalan-jalan dengan taksinya, maka dia Bunda Dorje ini selalu membagi-bagi uang kepada yang sempat terlihat orang yang membutuhkan. Firasat dirasakan Fuji pada seminggu sebelum Dorje akhirnya dirawat di rumah sakit. Saat itu Fuji mengatakan Dorje mengajak makan bubur di Monas dan mendatangi setiap tempat-tempat yang pernah dia kunjungi. Sepertinya Dorje ingin membuat kesan dan kenangan terakhir dalam hidupnya dengan mengunjungi tempat-tempat yang pernah dia kunjungi di seantero Jakarta. Jangan terimbunan Dorje makan bubur di Monas itu berapa hari yang lalu? Malu-malu mungkin seminggu yang lalu kayaknya. Seminggu yang lalu? Seminggu yang lalu sebelum di mawar di sini kan. Oke, berkisah apa aja Pak Didi Mungdil Pak? Cerita apa aja? Ya orangnya baik dan kalau kita kan ini gak ada yang selama ini berbaik, turut, ikhlas gitu loh. Jadi ceritanya sama ya gak terlalu banyak cerita. Emak tahu masalah makanan, apapun. Saya udah punya feeling sih, jadi seminggu sebelum ini, berapa hari sebelum di, apa sih, ini saya udah punya feeling. Kayaknya gak lama lagi, soalnya semua kesukaan dia dari di Senin, di Monas, itu bubur ayam. Terus teman saya yang bawa itu sampai ke makanan di Tangerang juga didatangin semua. Bahkan saya temannya juga ngantep, cuma ngantep ke Waktep doang kesukaan dia. Lebih lanjut, Fuzi, Bapak Supir Taksi Langganan Dorje ini juga menjelaskan saat temannya yang mengantarkan Dorje ke Tukul Arwana. Dan kabar terakhir, Dorje batal menemui Tukul Arwana. Dia juga mengemukakan kesan mengharukannya soal Dorje, karena meskipun dalam keadaan sakit, Dorje masih sangat dermawan untuk berbagi. Inilah yang tidak bisa dilupakan oleh Bapak Fuzi selaku sopir taksi langganan dari Dorje Gamalama. Jadi, ya, pas kebetulan di wilayah Jadi Bening Estate, itu, itu di rumah gadangnya, setiap, itu kan ada panggilan saksi kan, itu, setiap itu kadang saya, tapi yang saya sering dapat, itu yang diminta tolong ngantep kemana-mana kan gitu ya, sering. Pak Puji, kan tadi Bapak sempat cerita, katanya Bunda Dorje kemarin sempat minta diantep ke Tukul Mas Tukul juga, Pak. Itu kapan kejadiannya, Pak? Itu saya, ini lupa, yang ngantep ke Bunda Dorje ke tempatnya Bukul, sama makan-makan, itu temen saya, soalnya saya lagi nggak bisa lagi ada lakikan di tempat lain kan gitu loh. Tadi Bapak mau koper, mau segala macem tuh, kebutuhan apa, Pak tadi ke sini, Pak? Itu, yaitu. Coba dijelaskan secara rinci, Pak. Peralatan lah ini, kain kapan, semua itu lah, yang di koper merah tadi itu, sama peralatan buat ini, Pemakaman. Itu juga ada fotonya, Pak. Jadi kain kapan segala macem memang udah disiapkan ya, Pak Bunda Dorje? Ya, disiapkan, disiapkan sama Bunda semua. Kalau ada apa-apa, tinggal diangkat. Iya. Kenangan khusus, Pak Puji, yang udah berapa lama selalu mengantar Bunda Dorje, yang tidak terlupakan kira-kira, Pak Pak? Semua kenangan baik. Dia orangnya loyal, walaupun keadaannya, itu, lagi sakitkan. Dia kalau ini sering mendermakan, hartanya itu kadang mampir ke mesin maupun apa gitu, walaupun dia keadaan susah gitu loh. Itu, jadi, itulah, mungkin ya, luar biasa gitu loh. Saya, spektaksi, kalau mengantar dia, itu dengan rasa kebanggaan, tulus gitu loh. Karena dia, tulus, ikhlasan itu jauh ada di diri Bunda. Makanya tadi, saya biar-biar teman-teman sayang, saya, ibaratnya, ya, kehilangan, merasa dayangan sangat besar. Salah satu rangganan sayang, itu meninggal dunia, yang baik hati, yang lo, yang, pokoknya, susah digambarkan loh, Pak. Oke, terima kasih, Pak Puji. Saking pengen fotonya, gak tau ini mulut saya memang mulut malaikat atau mulut, atau mulut setan. Saya bilang ini, Pak, 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 saya mau foto, Pak, mumpung belum jadi presiden. Ternyata, rebuk di semua itu terjadi. Tapi, apa, apakah Pak Jokowi tahu, apa yang saya lakukan demi Bapak? Tahu, Pak, dalam keadaan bulan suci Ramadan, Ya ayuhal ladhina a'wanu kutiba alaikum misya, Yukamala kutiba ala ladhina min khadrikum, la'alakum tattaqun. Saya menyanyi untuk Bapak. Pengaruh boloh, dua, dua, dua. Sangat minta apa-apa, Pak. Yang penting Bapak sehat. Sampai langsung sama Ibu. Gak usah cemburu sama saya. Ibu hadir malah hari ini, Tidak, Alhamdulillah. Jadi, hati-hati, ucapan saya itu suka benar, Pak. Jadi, saya bilang, Pak, saya foto sama Bapak. Saya takut nanti kalau bawa jadi presiden, Saya tak bisa foto. Alhamdulillah jadi presiden. Tapi, sabar, Pak. Pernah, satu kali, Bapak waktu di KPU, Bapak dipastikan menjadi presiden terpilih, Saya jalan kaki, Pak. Dari rumah saya, Yang di Lulupang Buaya, Sampai ke Cawan. Lantas, Saya menagih janji dari Ahmad. Terus, Saya ketemu sama dia. Saya bilang, Gak usah, Lo tak bisa dipotong. Gue diwakil.